Wui, 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 kuliner kuah Bukit Tinggi. Wow, yang anget-anget dan bikin sensasi berjoget riang di dalam mulut. Yuk, kita inti pembuatannya, guys. Nah, ini dia nih menu pertama kita, kue tiaw rendang. Pertama, kita rebus dulu kue tiawnya di air mendidih ya. Sambil nunggu kue tiawnya, empuk pisan. Nah, kita siapin dulu nih bahan-bahan campurannya. Di sini kita tumis bawang bombay, kasih sedikit air dan kecap. Lalu tambahkan bawang putih dan masukkan juga nih bumbu rendangnya. Aduk-aduk sebentar. Setelah kue tiawnya empuk, lalu masukkan ke dalam kuali yang udah berisi bumbu-bumbu khas di sini. Nah, terus kita aduk-aduk dan jangan lupa tuangin bumbu yang udah kita bikin tadi ya. Kalau udah jadi, tambahin bakso deh biar makin edun, guys. Ada juga nih, mie makpot. Wih, mie-nya kita rebus dulu ya. Siapkan air rebus, tambahkan daun bawang, bumbu kari, dan sedikit sausnya. Dan tambahkan sambalnya juga dong. Supaya pedasnya ngejelagur. Kalau udah mateng, tuangin deh ke mangkok yang sudah ada minyak. Tambahin fish roll. Taburan cabai dan bawang goreng. Siap, disantap. Hai, kok udah abis sih hai-nya? Soalnya ini ya, Cah. Cez, kenapa mas? Ini aromanya pedas banget loh. Guys, kita sekarang lagi di Buk Tinggi dan sekarang kita lagi cobain mie kuali. Nah, katanya tuh di sini, mie-nya itu buatannya homemade. Bener banget, guys. Dan ini tuh lihat ada mie dalam kuali, guys. Uy, uuuy! Wow, alamah, uuuuy! Udah, si aku tuh mau ngupas-ngupas cabai di si kotuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go! Melakukan dulu, guys. Mie-nya yang empuk dan kenyal ini, pas landing di mulut aku, langsung nyaman banget. Guys! Uy! Pade! Iya bener. Pade! Pade, guys. Gokio! Guys, ini gokio, guys. Kuahnya bener-bener pedas banget. Dan, au, ini sih bubuk adanya berasa banget ya. Di cuaca Buk Tinggi yang dingin-dingin gini, emang paling endul makan yang anget dan pedas kayak begini nih. Kita wok-wok. Ini cabainya menyelimuti semua lapisan mie-nya. Let's go! Yuk! Aku mau cobain chicken karage-nya ya, Ches. Tulup-culupin. Aduh! Gusti! Wow! Tapi enak loh, musim hujan, makan yang pedas-pedas, guys. Ini dingin loh, ini di sini lebih tinggi ya. Ini ancaman, guys. Ini karagenya. Enak banget. Crunchy banget. Serius! Aku coba ini ya, guys, karagenya, guys. Tulip ya, guys. Aduh! Ini lain-lain-lain. Oh my, guys! Dicampur pakai chicken karage, makin ancaman banget, guys. Oke, guys. Nah, sekarang saatnya untuk kolaborasi ya. Bener. Ini ada-ada karagenya. Sangat lebah, Bo. Banyak kan kayak nyurut. Gitu loh. Aku bilang apa, karagenya mantep banget. Itu tepungnya, guys, gurih banget dan enak. Crunchy-nya dapet banget. Bener-bener kayak bukan karage sembarangan. Ini kalau pakai nasi anget juga enak banget loh. Dia banget crunchy banget. Dan ayahnya gurih dong. Cheers! Aduh, disuruput, guys. Aduh, Gusti! Ini asli kebukan, iya ya ampun. Tidak ada pisan. Nah, cobain yang ini ya, Cez. Ini ada lagi adalah mie rendangnya pakai kue tiaw. Makan nasi rendang sama orang Padang. Sambil dipandang. Wuuuy! Dicobain ya. Rendang pakai kue tiaw. Aku pertama kali loh, guys. Tengok, ih rendang orang Padang itu juara loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys. Ini kue tiaw langsung dancing di mulut aku, guys. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nikmat bener, guys. Guys. Wow. Ini rasanya kayak spaghetti, guys, kalau aku bilang. Bener? Ini guys, pasti mendapatkan penghargaan. Dan ini guys, rendangnya. Bukan sembarang rendang. Dan ini rendangnya bener-bener kayak otentik banget. Yang dari Padang, dari Bukit Tinggi ya. Ini tuh kayak perpaduannya. Rendang sama kue tiaw ini kayak apa? Coba. Tetap. Semacam pelari sama gadis penis. Gimana tuh? Semakin orang tuh semakin mengejar. Sampai mendukung kebahagiaan. Guys. Ini guys. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kue tiaw pakai bumbu rendang begini. Sensasinya beda banget loh, guys. Ambil di mulut loh. Jadi guys, kalau rendang Padang itu kan biasanya ciri hasilnya macem-macem. Di setiap daerah tuh punya ciri hasilnya sendiri. Ada yang lebih kehitaman, ada yang coklat, ada yang lebih terang. Bener. Ada yang lebih lama masaknya, ada kelapanya juga lain-lain. Ada yang lebih muda, yang lebih tua. Nah, kalau di sini, mungkin karena dia bikin ini versi Mikuali. Jadi menurut aku ini bener-bener kayak pasta, lade hitam. Ada mix sama bolognese. Jadi ini bener-bener kayak era papunya loh. Kalian kalau lagi ke sini harus coba makan ini, guys. Buktiin kalau nggak percaya. Terima kasih.